Alhamdulillah ya kum, istri kita berangkatnya sama Coyoyo resmi, jadi kita gak pusing-pusing. Kum, kelihatannya si aceng suka ya sama Coyoyo. Si aceng mah asal perempuannya cantik, putih, dan bukan istri orang, pasti dia taksip loh. Kum, kenapa begitu ya kum? Sebenarnya kasihan si aceng itu doi, wah gak bisa begitu kum, orang kayak gitu mah gak perlu dikasihanin. Dengerin dulu doi, kan kamu sendiri yang bilang kalau Ikoh direbut dari tangan aceng sama si dadau. Terus si Ikoh pun sekarang jauh lebih sukses daripada EM istrinya aceng. Transferannya jauh lebih besar daripada transferannya EM. Makanya dia ingin mendapatkan semua perempuan-perempuan cantik agar dia bisa tunjukkan ke dadau, bahwa dia lebih hebat daripada si dadau. Dan nanti kalau sudah dia dapatkan perempuan-perempuan cantik itu, dia mau berangkatkan ke tempat kerja yang baik, yang gajinya besar. Agar nanti dia bisa mendapatkan transferan lebih daripada satu atau dua atau tiga orang. Dan rencananya sih kayaknya perempuannya semuanya mau dinikahkan sama dia. Nah, kalau udah begitu kan dia bisa jauh lebih kaya daripada si dadau. Kamu paham kan dengan cerita saya? Enggak kum. Kamu ceritanya kepanjangan. Masa? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Kenapa kan? Saya ada sembuh benar sama si Kemet. Ih, Pak Ustaz Kemet, Ceng. Ketemu di warungnya Entin. Iya, kum. Lagi main di warungnya Entin. Udah tua, bukannya mikirin malaikat munkar dan nakir. Ketemu di warungnya Entin. Hari. Kalau sual larisan, itu terserah kita aja aku. Boy. Mereka itu cuma follower. Pengikut. Istri-istri mereka kan belum lama kerja di luar negeri. Belum sukses kayak kita-kita. Jadi kita kumendannya. Cik. Itu ada sayang kamu, bro. Di warung menteri lagi ngobrol. Masa kalah sama Kem to the Met? Si Kemet. Pak Ustad Kemet, Kang Dadah. Tadi Acing juga kesel sama Pak Ustadz. Oh iya? Kalau gitu saya seneng sama Pak Ustadz. Soalnya saya ga suka sepedapat sama dia. Saya juga amit-amit dah sepedapat sama kamu. Sorry-sorry aja ya. Saya juga ga pengen sepedapat sama kamu. Iya terus? Terus kenapa? Itu kabarnya si engkom gimana ya, Kang? Itu bisa, kumusetnya baru mau bilang. Si engkom itu masih di rumah ibunya. Jadi kayaknya sih belum merangkat. Usianya. Kamunya. Engkom kenapa? Ya itu kan ikut keberangkatan sukses Jaya. Tapi dokumennya ketahuan palsu. Aduh. Bisa dicerai itu sama si kau suara itu mah. Bahaya deh. Taruhnya. Si Acing seneng. Kang Dadahku. Oh iya? Tidak. Tidak. Kenapa saya doi? Ya kan singkom cantik. Ya kan? Nanti kalau engkom udah jadi janda. Pasti kamu deketin. Terus kamu kirim deh ke luar negeri. Ya kan? Saya makin cinta sama kamu doi. Makin lama makin pinter kamu doi. Bapak-bapak sayur. Juru… Kanあるinha. Koi. Bang, kalau kamu ngomong, izin dulu sama saya. Jangan menang acosan. Iya, maaf, Sotip C. Kan sih bercanda. Anda bercanda. Bang, kamu belanja di sini saja? Aduh, kum. Saya mau ke Cibatu, ke toko sayuran organik, ya? Yang di Cibatu itu sudah tutup, bangkrut. Tutup? Masa? Tadi pagi saya kesan. Tadi pagi kapan, kum? Tadi pagi deh kamu berangkatnya bareng sama saya. Sebelum mengantar Pebri. Kum, udah saya ke Cihideng saja, ya? Ah, Cihideng juga bangkrut. Yang punya kan sama. Bangkrut juga? Iya. Aduh, kok makan tuh? Ya kamu belanja sayurnya di sini saja. Sehat kok. Tidak ada pesticidanya. Iya kan, Mang? Tapi takutnya nggak sehat, kum. Sehat? Daripada Debbie tidak makan, kamu gimana nanti? Malah repot. Saya coba. Ya cobalah, saya cobalah. Miskin itu tidak bisa disemunyikan, Dadang. Alhamdulillah Allah. Akhirnya si Dadang miskin juga. Dang, jangan malu-malu tanya sama Mang. Ini kangkung bisa dicicil nggak? Ini tanggal berapa sekarang ya? Jam berapa ya? Saya mau catat, mau dibikin sejarah. Bentar. Ini jam berapa sekarang? Jam kulit kurang bulu? Ya. experiences ku. My dadang juara itu weren't. Kembali saya sudah menunggu. Alla needa kegat. Merah. Seperti akan menunggu. Terima kasih.